Diremas, remas, remas, tuh, cempungin kayak begini yuk, Shay. Ini yang nolengkuas, tuh, alias laos. Hei, masih bareng Bunda Inu di Dapur Ngebor, masakannya, wuah enak, re. Kali ini Bunda mau bikin yang seger-seger, namanya apa coba? Namanya asem-asem bunces. Nah, asem-asem bunces ini, ini makanan khas rumahan Wong Semarang. Nah, Bunda mau bikin kali ini, rasanya sama, semuanya sama, gak ada beda. Jadi, kalau ibu-ibu yang jauh dari Semarang, kangen dengan masakan Semarang. Nih, sekarang liatin ya Dapur Ngebor, Bunda mau bikin asem-asem bunces. Saya, ini yang jenangnya asem-asem, Shay. Asem-asem bunces. Dicatet ya, Shay, bahannya. Daging sengkel, kecap manis, terus ono bunces, wortel, lengkuas, asem jawa, belimbing wuluh, lembaran daun salam, bawang putih, tomat hijau besar, tomat orange, bawang merah, gula merah, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit putuh. Udah deh. Kita mulai ya, Shay. Ono mbak put, ono mbak mer. Kemudian, nyalain kompornya. Kemudian, siapkan minyaknya. Lalu, kita tumis ini bawang, ya kan? Tuh, sip. Kita tunggu sampai panas. Ini bawang putih, bawang merah, alias mbak mer dan mbak put. Setelah ditumis-tumis begini, ya. Kita tunggu sampai layu dan wangi baunya. Ojolali, siapin ya. Ini daun salam, nih. Diremas, remas, remas. Tuh. Sempungin kayak begini, ya, Shay. Ini yang nolengkuas. Tuh. Alias laos. Ya. Sebelum kering kerontang, nih, ya. Ini bawang. Bunda mau masukin ini yang namanya kaldu daging. Tadi bunda udah bikin, ya. Jadi kaldu daging seperti ini. Ojolali, cara bikin kaldu dagingnya juga. Yang pertama itu biasanya lemaknya lemak jelek. Uang dulu, baru kedua. Oke. Selanjutnya, nih ya. Bunda tuangin nih air. Tuh. Airnya banyak, nggak apa-apa. Benseker. Yes. Tuh, cukup lah, ya. Tuh, kita tunggu sampai mendidih, ya, Shay. Wah, lihat nih. Ini hasilnya udah mendidih. Selanjutnya bunda mau cemplungin, nih. Daging yang udah bunda rebus, nih. Empu banget. Ingat, ya. Ini namanya sengkel. Jadi sengkel ini direbus, itu pasti hasilnya empu banget, ya. Ya, itu tak presto. Nah, ibu-ibu nggak ada presto-an, ya direbus kira-kira sejam. Boleh sejam setengah, tergantung, ya, dari dagingnya. Dagingnya, ya, tuwe, ya. Ngerbusnya bisa setengah hari kali. Tapi saya yakin, ibu-ibu pinter milih daging, ya. Nah, selanjutnya lagi, nih, ya. Bunda mau cemplungin, ini yang namanya bunces. Nah, bunces ini memang rebusnya agak lama, ya. Tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan, apa namanya, feeling aja. Kira-kira ini matang, ya, boleh dianggur. Tapi jangan terlalu layu, ya. Nah, selanjutnya, ini ada blimbing dulu, yang harus tak cemplungin. Tuh. Sekarang bunda mau masukin ini yang namanya, Merica, ya. Nih. Nih, orang Jawa itu bikin ini kayak namanya sop-sopan, ya. Nah, ini bunda mau kasih kaldu sapi. Berapa takarannya? Sesuai selera aja. Tuh, res. Dan selanjutnya, bunda mau kasih garam. Ukurannya mau gue sesuai selera, ya, say. Tuh. Ya. Begini. Aduh. Nah, selanjutnya nih ya, bunda mau masukin ini yang namanya, Ibu-ibu harus siapin cabai merah gede sama cabai hijau gede, ya. Ini fungsinya untuk mempercantik dan juga pedas-pedas nyemak-nyemak, enak gitu ya. Ini tomat. Tomatnya seger, Shay. Tuh. Ya. Tuh, tak cemplungin di sini. Yes. Terus. Iki yang no tomat meneh, tapi ini namanya tomat ijo. Ijo royo royo. Nah, ini ya, cantik tomatnya sih seger-seger ya, masih muda. Tuh. Nah, ini udah mulai mendidih, mulai seger ya, Shay. Selanjutnya, bunda masukin ini yang namanya asem Jowo. Ini asem Jowo udah tak rendem pakai air hangat. Terus, ini lagi juga, tak siapin cabai ya. Ini ada cabai rawit, tapi cabai rawitnya ijo, ini seger banget. Tuh, gak ada yang layu sama sekali. Tadi udah tak petikin pinggirnya, tangkainya. Terus, ini ada kecap manis, Shay. Ini kecap ini buat pemanis tak cemplungin juga. Wih, ini sih mantul. Best, Wes. Kok, eh? Gula Jawa, rasa aneh lagi. Tuh, Wes. Nah, kalau sudah begini, baru saya nyanyi. Kau janji, janji, kau tawar, tawar. Kau janjikan, kau tawarkan cinta. Iming, iming saja. Jadi, gak usah diiming-iming, Shay. Langsung buktikan dengan nyata. Bikin asem-asem buncis di rumah, itu baru nyata. Tidak iming-iming, Shay. Ini yang namanya asem-asem buncis, tuh. Seger tuh, sengkeli. Yuh, kok yang ini ini? Tuh, entah lagi dagingnya. Masa ngeenak, yuh. Wes, tak matiin dulu. Mari kita eksekusi. Tuh, ini aja deh. Yuh, enak banget. Ini enak Jawa, namanya jangan asem. Jangan asem Jawa sama jangan asem. Jawa tengah itu beda ya. Kalau jangan asem di tempatku itu rado bening. Seger gitu. Daging, ada dagingnya gitu. Tuh, tuh. Tuh. Wow. Tuh. Tuh. Miler ini. Nampun, Shay. Mantul banget. Wes, ini ada daunan cantik. Tuh, ini yuh. Wes, ini larang ini. Ini harganya mahal ini. Kalau di restoran, di rumah makan. Tuh. Hasilnya cantik kayak gini nih. Tuh, lihat tuh. Hasem-masem bunces buatan Bunda Inol. Ala dapur-ngebor. Masane. We, mare. Ibu harus nyobain. Daripada jauh-jauh ke Semarang. Lagi COVID. Masak aja di rumah. Nonton dapur-ngebor. Ya. Nanti masakannya cari tuh. Yang masakan Semarang. Udah. Bikin sendiri di rumah. Aman deh. Kita incipin ya, Shay. Sedap ya, Rek. Ini ya. Kaldunya itu pas banget. Bukan dari kaldu bubuknya aja. Tetapi kaldu sapinya itu benar-benar berasa banget. Lihat nih ya. Terus dagingnya ini kita incipin duluan. Enak banget sih. Aku tuh kalau pakai sendok terlalu kotak. Biasa di kampung. Kalau panas-panas gini ya. Susur-surup itu enak banget. Sedap banget ya Allah. Aduh, terima kasih sayang-sayangku. Udah nemenin Bunda Inu di Sabtu pagi sambil masak-masak bareng-bareng. Dan berbagi tips dan resep. White gol Tay. K Falawang. Dan berbagi tanya bon. Tunggu. Dan berbagi. functions diículo 2. Tunggu. Dan berbagi subscribe ya. Đây. Terima kasih.